Ketua DPCP 3 Jakarta Selatan angkat suara terkait adanya temuan sembako yang disimpan di kantor Dewan Perwakilan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia jelaskan sembako tersebut akan digunakan untuk bahan konsumsi peserta rapat internal tingkat ranting. Kita tidak mengkampanyekan paslon, tapi ya memang ketemu kader, ketemu konstituen. Kita memberikan yang namanya berkat, biasanya orang-orang ketahui ketika habis tadilan, habis ngaji selalu ada berkatnya atau bawaannya ketika mereka pulang. Itu biasanya memang berupa sembako yang kita berikan dan itu sudah berjalan di 25 titik. Sebelumnya, Senin pagi seorang warga merekam distribusi sembako ke kantor Dewan Perwakilan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah karung beras dan kardus mie instan menumput di dalam kantor. Warga juga langsung menyegel kantor partai berlambang kakbah tersebut. Mereka mencurigai sembako tersebut akan dibagikan kepada warga jelang hari pencoblosan pilkada DKI.